Nah sahabat Tani, kali ini kita akan melakukan pengendalian hama keong emas ya, yang ada di persemaian tanaman padi saya Nah ini, nah itu ya, nah ini, ini Terus disana tuh, nah itu ya, itu ya sahabat Tani, nah itu Banyak sekali ya, untuk hama keong emas, dan dia masih kecil-kecil ya sahabat Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat Tani semua Semoga sehat selalu, amin Nah sahabat Tani, ketemu lagi di channel youtube Henry Tani Nah sahabat Tani, sekarang posisi saya masih di lahan 6 Melanjutkan dari video saya sebelumnya, bagaimana proses tebar boni di lahan 6 Dan ini untuk luas lahan, lahan limas dan lahan 6 Kurang lebih, luas lahan 2 hektar setengah Nah jadi, kali ini saya akan mengendalikan hama keong atau siput atau keong emas ya Nah jadi, di lahan persemaian saya ini, biar sekali anakan-anakan keong ya Atau keong emas, nah seperti ini nih sahabat Tani, nah ini Dia masih kecil-kecil seperti ini, nah ini kalau tidak segera dikendalikan Maka nanti akan mengganggu proses pertumbuhan persemaian tanaman padi Nah ini sangat kira sekali ya, di palet-palet seperti ini Nah jadi, kita akan kendalikan hama keongnya Dan semoga pertumbuhan persemaian tanaman padi saya tidak terganggu Dan sebelumnya, sudah saya aplikasikan insektisida dengan bahan nantif apopuron Yang jelas, itu untuk mencegah serangan hama tikus ya sahabat Tani Sebenarnya, ketika kita menggunakan proses yang cukup, maka hama keong pun bisa mati ya Ketika menggunakan insektisida dengan bahan nantif apopuron Nah, cuma kali ini, agar lebih maksimal lagi, maka kita akan kendalikan hama keong Mas, yang ada di lahan persemaian, menggunakan molekisida ya Dengan bahan nantif ventin acetat ya Oke, tidak lama-lama, kita langsung saja melakukan peracikan Racun ya, untuk penyemprotan hama keong Oke ya sahabat Tani Nah, seperti ini ya sahabat Tani, racunnya Nah, ini bautnya sangat menyengak ya sahabat Tani Seperti bakaran kayu ya Nah, seperti ini nih Nah, langsung saja kita takar Nah, seperti ini ya Dia akan lebih mudah tercampur dengan air secara maksimal atau merata Nah, oke Nah, ini untuk satu wadah ini Kemasan 1 gram ini Biasanya saya pakai untuk 3-4 tanki ya Dalam aplikasi 1 gram ini Dan untuk 1 hetar, saya pakai 2 bungkus atau 200 gram Oke sahabat Tani, langsung saja kita tuangkan di tanki yang sudah ada airnya Nah, ini sahabat Tani Kita lakukan penyemprotan Nah, yang pertama kita lakukan penyemprotan di air-airnya ini Ya, di pematang-pematang seperti ini Nah, ini Nah, nanti setelah itu ke lahan persemean seperti ini Oke sahabat Tani Dan kondisinya ngotor ya Nah, ngotor seperti ini Biar tidak, biar tidak ngabut ya Jangan ngabut ya sahabat Tani Karena kalau ngabut nanti malah hilang ya Karena dia nanti kalau misalnya racun ini tercampur dengan air Maka dia akan rata dengan sendirinya Oke sahabat Tani Semoga bermanfaat informasinya Jangan lupa dibagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh